Intro Sobat Tegel Akses Kegiatan suplai barang di perusahaan swasta pada prinsipnya hampir sama seperti Kegiatan jual beli barang pada umumnya Sepanjang ada barang dan ada uang kemudian dilakukan setelah terima barang dan pembayaran harganya Maka bisa dibilang transaksinya sudah selesai Sama seperti misalnya ketika kita membeli air mineral di minimarket Jadi tinggal ambil botol air mineralnya dari showcase kemudian bayar di kasir dan transaksi selesai Akan tetapi di dalam prakteknya meskipun konsepsinya jual beli barang secara sederhana Secara hukum tetapi di dalam prakteknya memerlukan pengaturan-pengaturan yang lebih spesifik Hal ini karena kegiatan suplai barang ke dalam perusahaan swasta itu melibatkan kuantitas barang yang cukup besar Dan kadang dilakukan secara berkala Nah untuk mengatur secara spesifik bagaimana praktek kegiatan suplai barang ini dilakukan Ini tidak ada ketentuan bakunya tidak ada peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur mengenai kegiatan suplai barang ke perusahaan swasta Beda halnya dengan kegiatan pengadaan barang di BUMN atau keinstansi pemerintah yang harus dilakukan berdasarkan peraturan presiden Kalau untuk suplai barang ke perusahaan swasta ini tidak ada peraturan perundang-undangannya yang mengatur secara spesifik Nah karena tidak ada ketentuan perundang-undangannya maka pengaturan-pengaturan mengenai transaksi suplai barang ke perusahaan swasta Biasanya diserahkan ke kesepakatan bersama di antara perusahaan dan supplier dalam bentuk perjanjian Jadi pengaturan yang lebih spesifiknya itu biasanya diantur dalam kontrak suplai barang Yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana perusahaan pembeli barang dan perusahaan suplai barang ini Bebas membuat kesepakatan apapun tentang transaksi suplai barang mereka sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Nah ketika mengatur secara spesifik bagaimana transaksi suplai barang itu harus dilakukan Ada tiga faktor penting yang perlu diperhatikan baik oleh perusahaan pembeli barang maupun supplier Kuantitas, kualitas, dan kontinuitasnya Seberapa besar supplier mampu menyediakan barang tersebut untuk perusahaan Kualitas barangnya, seberapa mampu si supplier untuk menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh perusahaan Dan yang ketiga kontinuitasnya Yaitu seberapa sanggup si supplier ini mampu menyediakan barang tersebut secara berkala dari waktu ke waktu sesuai jadwal yang disepakati Nah bagaimana ketiga faktor ini, kuantitas, kualitas, dan kontinuitasnya harus dipertahankan di dalam kerjasama suplai barang Berikut kita akan membahas tipsnya Pertama, dengan membuat perjanjian secara tertulis atau kontrak di antara perusahaan pembeli barang dengan perusahaan suppliernya Jadi di dalam kontrak itu nanti diatur bagaimana transaksi suplai barang itu harus dilakukan Jadi pengaturan-pengaturan itu disepakati di awal Bagaimana spesifikasi barangnya, harga barangnya, kemudian jadwal pengiriman barang Termasuk bagaimana cara pengiriman purchase order atau PO dan bagaimana serah terima barangnya dilakukan Sebaiknya semua itu diatur di dalam perjanjian tertulis di antara perusahaan dengan supplier Nah kalau di dalam pelaksanannya nanti terdapat ketidaksesuaian antara prakteknya dengan kesepakatan di awal Maka penyelesaiannya bisa dikembalikan lagi kepada kontrak suplai barang tersebut Nah supaya kontrak suplai barang ini berlaku efektif Artinya tidak hanya sebagai tulisan di atas kertas saja Tapi berlaku efektif di dalam kegiatan operasionalnya Maka mungkin perlu diberi sedikit sentuhan daya paksa ya Misalnya dengan cara pemberlakuan denda Nah di dalam klausul pemberlakuan denda ini misalnya bisa ditentukan bahwa Kalau si perusahaan suppliernya ini terlambat menyerahkan barang Maka dia akan dikenakan sanksi denda keterlambatan Misalnya denda keterlambatan itu bisa ditentukan katakanlah 1% dari nilai harga barangnya Untuk setiap 1 hari keterlambatan Dan pembayaran denda 1% ini bisa dikonversikan dengan diskon harga barang Kedua spesifikasi barangnya Cantumkan spesifikasi barang yang akan disuplai itu serinci mungkin di dalam kontrak suplai barangnya Ini untuk menghindari kesalahpahaman mengenai pengiriman barangnya nanti Yang diminta kain katun untuk bikin seragam sekolah Yang diantarkan malah kain kanpas untuk bikin jaket lapangan Jadi fungsi dari penulisan spesifikasi barang ini selengkap mungkin di dalam kontraknya Adalah untuk menghindari kesalahpahaman mengenai barang yang akan dikirim Dan kalau misalnya varian barangnya cukup banyak Maka para pihak, perusahaan, dan supplier bisa membuat kode-kode tertentu untuk jenis-jenis barang tadi Dan nanti di dalam purchase ordernya yang dicantumkan hanya kode barangnya saja Sehingga si supplier ini sudah bisa memahami barang apa yang harus dikirim Ketiga, bagaimana cara pemesanan barangnya Ini juga perlu dicantumkan di dalam kontrak suplai barang Terutama untuk pemesanan barang-barang yang jenis dan jadwal pengirimannya tidak tetap Misalnya untuk perusahaan konveksi Mungkin di dalam satu musim tertentu Perusahaan konveksi ini memerlukan kain katun untuk membuat seragam sekolah Tapi di musim yang lain Katakanlah misalnya di dalam musim pemilu atau musim pilkada Perusahaan konveksi ini tentunya lebih membutuhkan bahan-bahan kaos Untuk pembuatan kaos-kaos kampanye politik Jadi, pemesanan barang ini masih tergantung dari jenis barang dan jadwal pengirimannya Karena tidak selalu sama Nah, kalau misalnya jenis barang dan jadwal pengirimannya ini tidak tetap Maka proses pengiriman barang bisa dilakukan dengan cara pembuatan purchase order atau PO Jadi, pengiriman barang dilakukan berdasarkan PO yang dikirimkan oleh perusahaan pembeli barang kepada supplier Dan berdasarkan PO tersebut Maka si perusahaan suppliernya ini mengirimkan barang Jadi, sangat tentatif tergantung dari kebutuhan si perusahaan pembeli barang Kalau perusahaan ini membutuhkan kain katun Maka di dalam PO-nya dia akan menuliskan kain katun untuk di order Atau perusahaan pembeli barang membutuhkan kain kanvas untuk pembuatan jaket lapangan Maka di dalam PO-nya nanti akan dicantumkan kain kanvas dalam jumlah tertentu Ini beda misalnya dengan kegiatan suplai barang seribu porsi makanan untuk perusahaan pabrik sepatu Untuk makan siang seribu orang karyawannya Di sini jenis dan jadwal pengiriman barangnya tentu bersifat tetap ya Yaitu seribu porsi makanan yang dikirimkan setiap hari Kecuali mungkin hari libur untuk seribu orang karyawannya Nah pengiriman seribu makanan ini yang dilakukan setiap hari tentunya tidak perlu dilakukan Berdasarkan purchase order atau PO yang dikirim oleh perusahaan ke supplier ya Karena jenis barangnya dan jadwal pengirimannya sudah bersifat tetap Maka jenis barang dan jadwal ini sudah bisa disepakati di awal di kontrak bisnisnya Sehingga untuk setiap pengiriman tidak perlu lagi dilampirkan atau disampaikan PO ke supplier Kempat serah terima barangnya Bagaimana barang itu diserah terimakan dari supplier ke perusahaan pembeli barang Dan di mana barang itu diserah terimakan Kalau serah terima barang itu dilakukan di tempatnya supplier Misalnya di tokonya supplier Maka tentunya ongkos pengiriman barang dan risiko-risiko pengiriman barang Dari tempat supplier ke perusahaan pembeli barang Ini akan menjadi tanggung jawab dari si pembeli barangnya Akan tetapi kalau sebaliknya di mana serah terima itu dilakukan Misalnya di gudang milik perusahaan pembeli Maka tentunya ongkos kirim dan risiko keamanan selama di perjalanan Ini akan menjadi tanggung jawab dari supplier Nah oleh sebab itu pencantuman klausul mengenai Di mana serah terima barang itu dilakukan ini cukup penting Terutama untuk menentukan siapa yang harus menanggung ongkos kirim dan risiko keamanan barang selama pengiriman Jadi sebaiknya di dalam kontrak dicantumkan secara tegas ketentuan mengenai Di mana barang itu diserah terimakan Dan kalau perlu ditegaskan juga siapa yang menanggung ongkos kirimnya Dan siapa yang menanggung keamanan barang selama ada di perjalanan Semakin lengkap ketentuan ini disebutkan di dalam kontrak suplai barang tentu akan semakin baik ya Kelima penentuan harga barang Penentuan harga barang ini bisa dilakukan di awal kerjasama Yaitu dengan cara mencantumkannya di dalam kontrak suplai barang Atau di dalam kontraknya tidak dicantumkan harga barang Tapi harga barang itu nanti dicantumkannya di setiap PO atau purchase order Jadi bisa dengan dua skema ini ya Tergantung dari jenis dan jadwal pengiriman barangnya Kembali lagi Kalau misalnya jenis dan pengiriman barangnya itu bersifat tetap Seperti misalnya pengiriman seribu porsi makanan untuk makan siang seribu orang karyawan pabrik Tentunya kesepakatan mengenai harga ini bisa dilakukan di awal kerjasama suplai barang Dan harganya juga bisa dicantumkan misalnya di dalam kontrak suplai barangnya Karena jenis barang dan jadwal pengirimannya sudah bisa ditentukan dari awal bersifat tetap Beda halnya dengan perusahaan di konveksi tadi ya Yang jenis barang dan jadwal pengiriman barangnya bersifat tidak tetap Untuk pengiriman tertentu mungkin kain kartun yang diminta untuk dikirim lebih besar Tapi dalam pengiriman berikutnya mungkin kain kanvas yang lebih banyak dikirim ketimbang kain kartunnya Jadi jenis barang dan jadwalnya tidak tetap Sehingga harganya tidak bisa ditentukan di awal kerjasama Tapi harganya ditentukan di setiap PO yang disampaikan oleh pembeli barang ke supplier Dan harga barangnya ditentukan berdasarkan tagihan atau invoice untuk setiap PO tadi Terakhir yang keenam adalah denda keterlambatan Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi bahwa denda keterlambatan ini Bisa dimasukkan oleh para pihak perusahaan dan supplier ke dalam kontrak suplai barang mereka Nah fungsi dari denda keterlambatan ini adalah untuk memaksa si supplier agar tidak terlambat melakukan pengiriman barang Kalau dia terlambat melakukan pengiriman barang maka nanti bisa dikenakan denda keterlambatan Katakanlah denda keterlambatannya itu misalnya 1% dari harga barang untuk setiap 1 hari keterlambatan Yang bisa dikonversikan dalam bentuk diskon Jadi fungsi dari denda keterlambatan ini adalah untuk mencegah si supplier terlambat melakukan pengiriman barang Dan ini sasa saja sepanjang perusahaan dan supplier menyepakatinya Demikian informasi dan tips mengenai kerjasama jual beli barang ini kami sampaikan Untuk membaca informasi lebih lengkapnya Anda bisa membaca artikel kami tentang kegiatan suplai barang ini Dengan mengikuti linknya di kotak deskripsi di bawah ini Silahkan Anda baca artikelnya Demikian penjelasan singkatan yang kami sampaikan Semoga bermanfaat dan berguna bagi Anda dalam menjalankan kerjasama suplai barang Anda Salam Terima kasih telah menonton